Sehingga cerita kita akan langsung memperlihatkan rombongan Tang San yang telah tiba di Menara Suci ke-6, yang merupakan tempat kekuasaan dari Douluo Wanita Laut. Dan omong-omong, ini akan menjadi ujian terakhir untuk Suzuki mengingat ujian Dewa Lautnya memang hanya sampai tingkat hitam level 5 ya. Douluo Wanita Laut pun akhirnya menampakkan diri, tetapi terlihat kalau sifatnya jauh berbeda dari Douluo Laut yang lain. Alih-alih memiliki sikap serius dan mengintimidasi, Douluo Wanita Laut ini justru memiliki kepribadian yang kekanak-kanakan. Di dalam pikirannya, Tang San sempat merasa heran karena Douluo Wanita Laut yang nampak jauh lebih muda dari kelima Douluo Laut sebelumnya. Namun yang lebih menghirankan lagi, ternyata Douluo Wanita Laut memiliki kemampuan untuk bisa membaca pikiran orang lain. Ia lalu memperkenalkan diri bahwa dia sebenarnya bukanlah manusia biasa, melainkan manusia duyung. Hal itu menjawab mengapa fisiknya tetap terlihat muda meskipun usianya telah menginjak 96 tahun. Karena bangsa manusia duyung memang mengalami proses penuaan yang sangat lambat. Sifat kekanak-kanakannya kembali diperlihatkan ketika dengan konyol ia menghitung dengan jari untuk mengingat berapa usianya saat ini jika dibandingkan dengan manusia biasa. Dalam pertarungan Suzuki ini, mungkin Tang San tidak akan bisa banyak membantu dalam memberikan strategi karena kemampuan lawan yang bisa membaca pikiran orang lain. Namun ketika pertarungan akan dimulai, Douluo Wanita Laut justru memberikan tawaran supaya tidak perlu ada pertarungan fisik. Sebagai gantinya, ia akan memainkan sebuah lagu, kemudian setelah mendengarkannya, Suzuki dan Ning Rongrong akan dianggap lolos ujian. Akan tetapi Tang San yang mempunyai firasat buruk segera memerintahkan kedua temannya tersebut untuk menghentikannya karena bisa saja musik yang dimainkan adalah sebuah media perangkap ilusi. Suzuki yang mengandalkan kecepatan yang masih diperkuat lagi dengan dukungan cahaya Kibon Ning Rongrong untuk menyerang Douluo Wanita Laut. Tanpa memberikan nafas sedikit pun, ia terus saja mengejar dan menyerang agar lawannya tidak mempunyai kesempatan untuk memainkan serulingnya. Hal ini juga untuk menghindari kemampuan baca pikiran yang mana meski Douluo Wanita Laut bisa membaca pikirannya, setidaknya tidak akan punya waktu untuk meresponnya. Namun perbedaan level dan pengalaman bertarung memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pergerakan dari Suzuki pun akhirnya berhasil dibatasi, bahkan dukungan cahaya Kibon dari Ning Rongrong pun juga telah diputus. Dan mulai dari sini, Douluo Wanita Laut pun mulai bisa mendominasi alur pertarungan. Ia berkesempatan untuk merilis skill roh ketiga yaitu suara iblis tujuh bintang yang memberikan efek tekanan super kuat kepada musuh melalui indera pendengaran. Menanggapi serangan tersebut, Ning Rongrong segera merilis skill dari tulang rohnya untuk menciptakan alam ilusi guna meminimalisir tekanan yang mereka terima. Kegunaan dari kabut ilusi juga dapat melindungi pikiran mereka agar tidak bisa dibaca lagi sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk menyusun strategi. Douluo Wanita Laut kemudian merilis skill roh ke-6 yaitu jeritan kemarahan laut. Merupakan serangan pikiran melalui suara yang sanggup menghancurkan alam ilusi milik Ning Rongrong dan mengacaukan formasi mereka. Namun Ning Rongrong bisa melepaskan diri berkat skill roh pelindung Phoenix milik Mang Ho Jun yang ia kopi melalui sosis cloning dari Oscar. Douluo Wanita Laut yang terkejut sedikit menurunkan kewaspadaannya, dukungan cahaya kibo yang sudah kembali terhubung pun meningkatkan kekuatan suking sehingga ia siap melancarkan serangan terkuatnya untuk segera mengalahkan musuh. Kini akhirnya Douluo Wanita Laut mengaku kalah yang membuat Ning Rongrong dan Suzuki dinyatakan sebagai pemenang. Ning Rongrong mendapatkan hadiah berupa penambahan usia seribu tahun kepada setiap cincin rohnya. Sedangkan Suzuki yang sudah selesai dengan ujian Dewa Lautnya mendapatkan hadiah penambahan dua level kekuatan roh dan juga sebuah cincin roh pemberian dari Tuan Dewa Laut. Suzuki yang sudah mencapai level 80 berniat segera menyerapnya di bawah perlindungan dari Menara Suci Douluo Wanita Laut. Sedangkan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pertempuran Tang San. Namun kali ini Tang San berniat untuk menerima tantangan dari Douluo Wanita Laut sebelumnya yaitu akan dinyatakan lolos ujian setelah mendengarkan sebuah lagu yang ia mainkan. Karena dengan kekuatan pikiran yang Tang San miliki saat ini, dirinya sangat yakin bisa bertahan. Di sisi lain, Douluo Wanita Laut pun juga merasa yakin kalau ia bisa mengalahkan Tang San. Untuk itu, ia segera merilis dua skill roh sekaligus yaitu skill ketujuh perwujudan roh pelindung dan skill kesembilan musik ajaib penenang laut. Pada masa lalu dengan teknik ini, kabarnya sanggup mengalahkan sekelompok seluman roh laut ratusan ribu tahun harimau paus iblis yang sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya teknik tersebut. Menghadapi serangan itu, Tang San hanya perlu diam dan terus berkonsentrasi karena sebenarnya ini adalah bagian dari rencana Tang San untuk menembus batas dari kekuatannya. Jadi ceritanya, tadi saat pertarungan Suzuki, Tang San bisa merasakan kalau skill musik milik Douluo Wanita Laut dapat mempengaruhi kekuatan dari Kaisar Biru Perak yang ada di dalam dirinya. Sehingga ia yakin kalau Kaisar Biru Perak bisa mencapai tahap evolusi jika diberikan treatment serangan musik milik Douluo Wanita Laut secara terus menerus. Dan benar saja, tidak hanya dapat menghancurkan teknik roh milik Douluo Wanita Laut, namun cincin kelimanya yang awalnya berwarna hitam juga telah berevolusi menjadi cincin merah ratusan ribu tahun. Beliau mengatakan kalau cincin kelima Tang San sangat spesial karena bukan berasal dari seluman roh, melainkan berasal dari dalam tubuh Tang San sendiri yang mana akan bisa berkembang seiring bertambahnya tingkat ketahanan tubuh. Dengan berakhirnya pertarungan ini, Tang San pun dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ujian Menara Suci Douluo Wanita Laut. Setelah berpesan kepada Douluo Wanita Laut agar menjaga Suzuki dalam proses penyerapan cincin roh, Tang San langsung pergi menuju Menara Suci terakhir yang sekaligus menjadi tantangan terberat yaitu Menara Suci Douluo Naga Laut. Di sekitar wilayah Menara Suci sama sekali tidak terlihat seluman roh laut yang menandakan kalau ada aura hebat yang menakuti mereka. Namun tentu hal itu tidak akan menggoyahkan tekad Tang San, ia pun berencana untuk menggunakan seluruh kemampuan yang ia pelajari selama pertarungan sejauh ini untuk menghadapi Douluo Naga Laut. Baru juga menginjakkan kaki di depan Menara Suci, Tang San langsung disambut oleh aura yang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, ia melindungi Shao dengan perlindungan piramida lautan dunia mengingat penyatuan tubuh dan jiwanya juga telah mencapai limit harian. Berikutnya Tang San juga mengaktifkan evolusi dari Medan Kaisar Biru Peraknya yang mana sekarang memiliki jangkauan area yang jauh lebih luas. Namun hal ini justru bukan sesuatu yang bagus karena Douluo Naga Laut mempunyai kemampuan Medan Unik yang bersifat meniadakan segala macam jenis kekuatan Medan Lawannya. Dan Medan Bawaannya ini disebut Medan Penghancur Iblis. Fungsinya cuma satu yaitu menghancurkan Medan lain. Tanpa adanya perlindungan dari Medan, kini pertahanan Tang San pun terbuka dengan jelas sehingga Douluo Naga Laut bisa melancarkan serangannya tanpa ragu sedikit pun. Posisi Tang San semakin tidak diuntungkan karena adanya perbedaan level yang membuat pertarungan antar skill raw menjadi sangat tidak seimbang. Untuk menyiasatinya, Tang San menantang Douluo Naga Laut agar bersedia melanjutkan pertarungan hanya dengan roh pelindung namun tanpa saling menggunakan skill dari cincin roh. Dan sehingga cerita Douluo Naga Laut pun menyepakatinya. Tang San lalu menunjukkan roh pelindung keduanya yaitu Palu Hao Tian. Meski Palu Hao Tian sama sekali tidak pernah diisi cincin roh, tetapi terdapat beberapa teknik yang bisa ia andalkan dalam pertarungan. Ketika melihat Palu Hao Tian sedikit mengingatkan Douluo Naga Laut dengan Tang San, yang mana dahulu juga pernah datang ke Pulau Dewa Laut dan terlibat pertarungan melawan Busa Isi. Berniat mencoba seberapa kuat Palu Hao Tian milik Tang San, ia pun menahan hantamannya dengan tangan kosong. Namun tidak disangka daya pukulnya sangatlah kuat sampai-sampai sempat membuat tangannya gemetar. Pertarungan pun kembali berlangsung. Tang San terus mencoba melakukan pressing sembari mempersiapkan teknik tarian Palu Acak. Teknik ini dilakukan dengan memukul udara sebanyak 81 kali lalu mengumpulkannya kembali ke dalam Palu Hao Tian untuk menciptakan sebuah serangan tunggal yang super kuat. Namun tentu rencananya tidak akan selancar itu, Douluo Naga Laut kemudian memperkuat pertahanannya dengan mengumpulkan kekuatan roh menjadi perisai pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Berniat langsung mengakhiri ujian, Douluo Naga Laut merilis teknik ciptanya sendiri dengan mengalihkan seluruh kekuatan roh ke dalam kedua telapak tangan yang meningkatkan daya serangannya mencapai 200 persen. Sementara itu, Tang San juga telah selesai dengan pukulan ke-81 teknik tarian Palu Acak sehingga Yu juga sudah siap untuk merilisnya. Hasil benturan dua serangan tersebut terbilang seimbang, namun gini keduanya sama-sama terlempar jatuh ke dalam laut yang mana jika pertarungan masih berlanjut maka posisi Tang San lah yang kurang diuntungkan. Tang San yang menyadarinya segera bergegas naik ke permukaan, namun Douluo Naga Laut berniat untuk menghalanginya mengingat dalam pertarungan di dalam laut maka ia bisa sangat mendominasi. Ini pun juga sesuai dengan mandat dari Bo Saishi yang melarang para penjaga menara suci untuk memberikan kemudahan dalam ujian Dewa Laut Tang San. Tang San kemudian teringat dengan latihannya dulu bersama Tang Xiao ketika ia meminta izin untuk berangkat ke Pulau Dewa Laut. Kala itu Tang Xiao mengatakan bahwa sudah saatnya Tang Xiao mengajari Tang San kemampuan khusus dari sekte Houtian, yaitu sebuah teknik serangan mematikan terkuat yang bernama teknik kesembilan Houtian, radiasi meteor meruntuhkan salju. Kalau kalian ingat, teknik ini adalah teknik yang pernah digunakan Tang Hao ketika menyerang balero pelindung untuk menyelamatkan Tang San di babak final turnamen elit Akademi Master Roh. Daya serangannya yang benar-benar tidak masuk akal sanggup memukul mundur daulo naga laut, bahkan sampai membuatnya tidak sanggup untuk bangkit kembali. Dengan kekalahan dari daulo naga laut, kini Tang San telah sepenuhnya menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap kelima. Sayangnya terdapat pengurangan hadiah karena Tang San menggunakan beberapa trik selama ujian yang membuat dua daulo laut belum mengakuinya, yaitu daulo ikan lanset yang menganggap pertarungan kurang sportif, dan daulo delusi laut yang merasa bahwa pengendalian emosi Tang San masih sangat buruk. Namun berkat waktu penyelesaian ujian yang terbilang cepat, hadiah kemudian dinaikkan kembali menjadi tiga kali lipat, yaitu mendapatkan ketertarikan Dewa Laut sebesar 15 persen, sehingga total ketertarikan Dewa Laut milik Tang San sekarang adalah 50 persen. Sementara itu, Sian Rensui masih dalam upayanya untuk menyelesaikan ujian Dewa Malaikat tahap ke-6, yaitu menahan serangan dari Sian Dowliu. Setelah mencoba secara terus-menerus, akhirnya ia baru paham bahwa tekanan adalah dorongan terbaik untuk meningkatkan kultivasi kekuatan roh. Kini dirinya tidak cuma telah menembus batas kultivasi di level 90, namun juga berhasil menciptakan variasi baru dari Medan Dewa Malaikat menjadi Medan Matahari Lingtian. Dengan kemampuannya ini, akhirnya ia berhasil bertahan dari serangan kakeknya tersebut, sehingga ia berhak melanjutkan ujian ke tahap berikutnya. Adapun ujian Dewa Malaikat tahap ke-7, Sian Rensui adalah mencabut pedang Dewa Malaikat. Sian kembali ke tempat Tang San yang mana ujian Dewa Laut tahap ke-6 gini telah muncul. Namun Boss Aisy menjelaskan kalau terdapat perubahan dari rencana awal, yang mana tingkat kesulitannya akan ditingkatkan karena siasat mereka yang dianggap kurang sportif di ujian tahap ke-5. Pada awalnya ujian ke-6 adalah menahan serangan dari ke-7 penjaga Menara Suci selama 1 jam, tapi sekarang berubah menjadi ujian bertahan melawan Boss Aisy. Sontak semuanya pun langsung mengeluh karena Boss Aisy dianggap terlalu kuat. Kekuatan rohnya yang sudah menembus level 99 dan memiliki pengalaman bertarung yang sangat banyak sehingga akan mustahil mereka bisa menyelesaikan ujian tersebut. Akan tetapi ternyata hal ini juga sudah dipertimbangkan oleh Boss Aisy. Ia menjelaskan kalau selama ujian ia tidak akan menggunakan kekuatan laut dan hanya akan menggunakan maksimal skill roh ke-6-nya saja. Tang San pun juga dibebaskan dalam memilih lokasi ujian di Pulau Dewa Laut. Selain itu, meskipun nanti hanya ada satu di antara mereka yang berhasil bertahan, maka semuanya akan dinyatakan lolos. Boss Aisy memberi waktu mereka selama tiga hari sebelum ujian tahap ke-6 dimulai dan tentu saja waktu ini Tang San gunakan untuk menyusun banyak strategi mengingat mereka sama sekali belum mempunyai informasi apapun mengenai kekuatan dari pemuja Dewa Laut tersebut. Dalam diskusinya, mereka baru ingat kalau Suzuki tidak terlibat dalam ujian tahap ke-6. Padahal teknik penyatuan roh pelindungnya dengan Daimubei bisa saja menjadi kunci dari kemenangan melawan Boss Aisy. Untuk menutupi kekurangan ini, Daimubei berniat untuk pergi mencari cincin roh ke-8-nya terlebih dahulu mengingatnya juga sudah menembus level 80. Namun Tang San sempat melarangnya karena bagi seorang masroh cincin ke-8 dan cincin ke-9 adalah cincin roh yang sangat krusial, sehingga tidak boleh sembarangan apalagi sampai terburu-buru dalam memilih. Terlebih lagi dengan melakukan hal itu, Daimubei akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cincin roh ke-8 pemberian Tuhan Dewa Laut yang pasti akan didapat jika ia berhasil lolos ujian tahap ke-6. Namun kali ini TK Daimubei sudah benar-benar bulat, mengingat ia adalah satu-satunya orang yang berpeluang dalam meningkatkan kemampuan sehingga peningkatan dari kekuatannya tersebut pasti akan sangat berguna dalam menyelesaikan ujian tahap ke-6 melawan Boss Aisy. Sehingga cerita hari ujian pun telah tiba. Lokasi yang Tang San pilih adalah kaki gunung Pulau Dewa Laut yang mana merupakan tempat lokasi ujian menaiki anak tangga pada ujian Dewa Laut tahap pertama. Boss Aisy kemudian kembali mengingatkan kalau batas waktu ujian adalah 1 jam dan tidak akan ada pengulangan yang mana begitu ujian sudah dimulai maka mereka tidak akan bisa mundur lagi. Ujian pun dimulai, namun bukannya bertarung melawan Boss Aisy, ternyata Tang San menggunakan strategi berpencar. Mengingat jika ada satu saja dari mereka yang berhasil bertahan maka semuanya akan dinyatakan lolos. Sebelumnya mereka juga telah mengkloning segal roh ke-5 dari Bai Jian Xiang yaitu gelombang pengganggu deteksi untuk menahan pergerakan dan mode pelacak dari Boss Aisy sementara waktu. Hal ini sangat mengejutkan Boss Aisy yang awalnya mengira kalau Tang San memilih lokasi ini supaya bisa menyerap seluruh kekuatan alam di sekitar Gunung Dewa Laut untuk menghadapinya. Namun tidak disangka mereka malah main kucing-kucingan untuk mengulur waktu. Boss Aisy lalu menggunakan kemampuannya untuk menarik kembali semua peserta ke arahnya menggunakan gravitasi buatan dengan memanfaatkan kadar air dalam udara karena selama itu masih berada di Pulau Dewa Laut maka mereka tetap berada dalam jangkauannya. Dalam mengatasi situasi ini Tang San memanfaatkan cahaya Dewa Laut untuk memecahkan konsentrasi Boss Aisy lalu menggunakan Medan Dewa Pembunuh dan Nasr Mata Iblis Ungu untuk mengeluarkan teman-temannya. Setelah berhasil terbebas kembali ke rencana awal yaitu harus bisa mengulur waktu selama mungkin. Namun sedikit merubah rencana yang menang dirinya akan sekuat tenaga menahan Boss Aisy sementara yang lain bertugas pergi sejauh mungkin dan bersembunyi di setiap sudut Pulau Dewa Laut. Karena asalkan ada satu saja dari mereka yang berhasil lolos maka ujian Dewa Laut tahap ke-6 ini akan berakhir. Boss Aisy pun melayani tantangan dari Tang San. Ia mengabaikan ke-5 peserta lain dan sekarang hanya fokus untuk mengejar Tang San. Diperlihatkan ketujuh penjaga Menara Suci juga datang untuk bersama-sama menyaksikan ujian Dewa Laut terbesar di abad ini. Mereka benar-benar kagum dengan tekad dan kemampuan Tang San sebagai orang yang dipilih langsung oleh Tuan Dewa Laut. Meski sudah diserang dan ditekan habis-habisan sampai terluka parah, Tang San tetap saja masih begitu keras kepala. Seluruh taktik dan kemampuan ia kerahkan dengan satu tujuan yaitu mengulur sampai batas waktu ujian berakhir. Tanpa ragu sedikit pun beberapa serangan mematikan Boss Aisy lancarkan. Bahkan sepersekian detik saja Tang San lengah tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Berikutnya Tang San menyelam ke dasar laut dan menyembunyikan hawa keberadaannya dengan perlindungan piramida lautan dunia untuk masih mencoba melarikan diri dari Boss Aisy. Di lokasi lain, tepatnya di sekte Hautian terlihat Tang Xiao yang sedang berkultivasi yang mana pada akhirnya telah menembus batas kultivasi di level 97. Namun meski dengan ini kekuatan sekte akan meningkat, masih jauh dari kata cukup untuk bisa menandingi kekaisaran roh pelindung sehingga ia berpesan agar semuanya juga tidak berhenti dalam berlatih. Sin kembali ke Pulau Dewa Laut, dengan adanya perlindungan piramida lautan dunia yang mengandung kekuatan Tuan Dewa Laut, Boss Aisy pun juga kesulitan dalam mendeteksi keberadaan dari Tang San saat ini. Dan ternyata Tang San berencana untuk bersembunyi di dalam aula Tuan Dewa Laut. Aula Dewa Laut merupakan tempat yang sangat suci di Pulau Dewa Laut sehingga Boss Aisy tidak akan bisa bebas melancarkan serangannya lagi. Untuk itu Boss Aisy segera merilis skill roh ketiga yaitu tatapan Dewa Laut untuk menangkap dan menyandar teman-temannya supaya Tang San segera kembali. Ia sadar bahwa kelemahan Tang San terletak pada teman-temannya sehingga jika teman-temannya tersebut ia posisikan dalam bahaya, maka Tang San tidak akan mungkin mengabaikannya. Di dalam penjara gelombong air ciptaannya semuanya benar-benar Boss Aisy disiksa tanpa ampun. Bahkan ia tidak akan segan jika memang harus membunuh mereka semua. Tang San yang dapat merasakan aura membunuh yang sangat kuat sadar kalau Boss Aisy sedang tidak main-main dengan ancamannya. Ia pun segera menunjukkan dirinya dan meminta agar Boss Aisy melepaskan teman-temannya kemudian berjanji bahwa ia bersedia melawan Boss Aisy secara terbuka. Skill roh kelima langsung Boss Aisy rilis yaitu Panggilan Dewa Laut serangan puluhan ribu siluman. Walaupun cuma siluman roh buatan, namun kekuatannya sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan siluman roh laut yang asli. Sadar bahwa ia tidak akan menang jika harus beradu kekuatan skill roh, Tang San pun mengarahkan serangannya tepat ke Aula Dewa Laut untuk mencoba mengalihkan perhatian dari Boss Aisy. Baik Chen Xiang yang merasa semakin cemas meminta agar hujian segera dihentikan. Namun tentu itu hanya omong kosong karena sejak awal memang sudah diperingatkan kalau hujian ini erat kaitannya dengan ancaman kematian. Tang San terus saja menghalau serangan Boss Aisy sambil melindungi teman-temannya. Hal ini membuat Boss Aisy menjadi sangat murka sehingga ia merilis skill roh ke-6 yaitu Kuburan Laut, sebuah serangan masalah dengan menarik korban ke dalam ruang dimensi ciptaannya tanpa membiarkannya keluar sampai korban menemui kematiannya. Begitu sudah terjebak ke dalam dimensi tidak ada orang yang akan sanggup keluar kecuali jika orang tersebut memiliki level kekuatan roh yang lebih tinggi dari Boss Aisy. Sin kemudian beralih untuk memperlihatkan kemarahan dari kaisar Xing Luo atas tindakan kekaisaran roh pelindung yang sudah semakin keterlaluan. Ia pun lantas segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi kekaisaran Tiando supaya bisa bekerjasama untuk menghadapi perang. Kembali ke Pulau Dewa Laut, beberapa saat setelah masuk ke dalam teknik Boss Aisy masih belum ada tanda-tanda kemunculan dari Tang San dan teman-temannya. Bahkan Boss Aisy sampai berpikir kalau ini semua telah berakhir. Namun bukan Tang San namanya juga tidak memberikan kejutan di detik-detik terakhir. Serangan kapak harimau paus iblisnya tiba-tiba jatuh dari langit yang membuka kembali gerbang dimensi kuburan laut sehingga semuanya berhasil keluar dengan selamat. Ternyata sesaat setelah terjebak, Daimube dengan skill terbarunya yaitu skill roh ke-8 duri tanpa batas sanggup menghancurkan penjara gelembung air dan lanjut membebaskan teman-temannya yang lain. Berikutnya mereka berenam melakukan teknik gabungan kekuatan Cicinroh untuk memperkuat skill kapak harimau paus iblis milik Tang San dan pada akhirnya berhasil menghancurkan dimensi kuburan laut. Jadi pengorbanan Daimube sebelumnya untuk mendapatkan Cicinroh ke-8 lebih awal ternyata benar-benar memberikan kontribusi dalam menyelesaikan ujian. Dengan berakhirnya batas waktu ujian Dewa Laut tahap ke-6, mereka semua pun dinyatakan lolos. Tang San mendapatkan hadiah ketertarikan Dewa Laut sehingga naik sampai 70%. Ning Rongrong naik 1 level serta mendapatkan penambahan usia dari setiap Cicinroh sebesar 500 tahun. Sedangkan Oscar, Mang Hojun, dan Daimube masing-masing naik 3 level dan mendapatkan hadiah Cicinroh pemberian Dewa Laut. Sekarang hanya tersisa Tang San, Xiao Wu, dan Ning Rongrong yang lanjut ke ujian tahap berikutnya karena yang lain memang cuma mentok di ujian level 6. Boss Haishi lalu menyampaikan agar setelah pulih mereka bertiga menemunya di Aula Dewa Laut untuk melaksanakan ujian tahap ke-7. Sehingga cerita mereka semua pun kembali ke penginapan. Oscar dan Mang Hojun menjalankan proses penyerapan Cicinroh ke-8, sedangkan Daimube belum bisa karena harus menunggu lagi sampai levelnya mencapai 90. Setelah dilihat, ternyata ujian Dewa Laut tahap ke-7 Tang San adalah mencabut senjata dewa yaitu Trisula Dewa Laut. Sementara ujian Xiao Wu dan Ning Rongrong adalah bertugas untuk membantunya. Keesokan hari di pintu masuk Aula Dewa Laut, ke-7 penjaga Menara Suci sudah menunggunya. Mereka mengatakan kalau Aula Dewa Laut merupakan tempat yang sangat sakral dan tidak boleh sembarang orang bisa masuk sehingga selain peserta ujian, teman-temannya harus tetap menunggu di luar. Begitu masuk, Tang San bisa merasakan kalau tanda Trisula Mas didahinya dan Trisula Dewa Laut saling merespon yang seolah sedang memanggilnya. Sebelum ujian dimulai, Boss Haishi akan menceritakan mengenai latar belakang dari Dewa Laut. Yang menjelaskan kalau luasnya lautan bahkan 4 kali lipat jauh lebih luas dari seluruh daratan Dauluo, sehingga jelas memiliki makhluk hidup yang juga jauh lebih banyak. Diceritakan bahwa Dauluo pernah terjadi peperangan di antara suku laut untuk memperebutkan kekuasaan laut. Sudah tidak terhitung berapa banyak korban yang berjatuhan, namun peperangan masih saja terus dilanjutkan. Hingga pada suatu hari datang seorang Masro Laut yang telah mencapai level 99 dengan senjata Trisula dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk pergi ke setiap sudut laut demi menciptakan perdamaian di antara para suku laut. Atas perbuatannya tersebut, ia mendapatkan kepercayaan dari seluruh seluman roh dan para Masro Laut sampai ketika ia berhasil mencapai level ke 100, langsung membuatnya menjadi Dewa Laut. Boss Haishi juga menambahkan kalau Dewa Laut hanyalah salah satu dewa. Karena secara teori, jika seorang Masro berhasil menembus hingga level 100, maka secara otomatis akan langsung menjadi Dewa. Namun normalnya, dari level 99 menuju level 100 setidaknya dibutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Jelas usia manusia tidak akan sanggup untuk mewujudkannya. Tetapi sebenarnya ada satu jalan pintas, yaitu dengan cara mendapatkan pengakuan dan mewarisi kekuatan Dewa sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, Xian Douliu juga sedang menerangkan kepada Xian Rensue asal-usul dari Dewa Malaikat. Sebelum menjadi Dewa, ternyata Dewa Malaikat juga hanyalah manusia biasa. Diceritakan bahwa dahulu manusia hidup dalam siksaan kejahatan dan penyakit. Sampai pada akhirnya Dewa Malaikat memakai pedang Dewa untuk menghancurkan dan membersihkan seluruh kejahatan di dunia. Sehingga semenjak itu, manusia telah lolos dari kegelapan dan memperoleh kehidupan baru. Ia pun mendapatkan kepercayaan dari semua orang dan langsung menjadi Dewa Malaikat. Sayangnya sampai hari ini kejahatan yang ada di dunia tetap diam-diam mengumpulkan kekuatan dan berencana untuk kembali memusnahkan kehidupan manusia serta menjatuhkannya ke dalam kegelapan. Maka dari itu, Sang Dewa Malaikat meninggalkan pedang Dewa dengan harapan suatu hari akan muncul generasi baru di suku Malaikat yang sanggup mewarisinya demi terus melindungi cahaya. Dan inilah ujian Dewa Malaikat ketujuh dari Xian Rensue, yaitu mencabut pedang Dewa Malaikat. Namun ketika Xian Rensue tidak memulai ujian dengan menyentuh pedang tersebut, tiba-tiba muncul kekuatan kegelapan yang menggagunya. Terdengar juga suara wanita yang mengatakan bahwa ia sudah menunggu kesempatan ini. Diperlihatkan wujud fisik wanita tersebut menyerupai Xian Rensue karena memang dialah Xian Rensue versi kegelapan. Tempat ujian pun juga terbelah menjadi dua bagian yaitu area gelap dan area cahaya. Xian Rensue yang merasa bahwa musuh dihadapannya adalah penguji dari ujian Dewa Malaikat ketujuh segera bersiap untuk melawannya. Pertarungan pun berlangsung di area gelap yang sepenuhnya didominasi oleh versi kegelapan. Untuk itu Xian Rensue berniat membawa pertarungan ke area cahaya namun tidak disangka ternyata musuh masih tetap lebih unggul. Versi kegelapan kemudian menjelaskan bahwa kisah Dewa Malaikat yang diceritakan oleh Xian Dauliu tidaklah lengkap. Sehingga ia akan menceritakan bagian awal yang belum diceritakan. Pada zaman dahulu kala, di puncak keberadaan Balai Dauliu pernah tertanam sebuah pedang suci. Banyak orang yang datang ingin mencabut pedang suci tersebut demi mendapatkan kekuatannya. Sampai suatu ketika ada satu orang yang berhasil mencabutnya. Namun sebenarnya pedang dewa ini juga menyegel banyak penyakit dan kejahatan. Dan sesaat setelah pedang dicabut, kejahatan dan penyakit tersebut segera menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Jadi pembersihan kejahatan yang dilakukan oleh Dewa Malaikat sebenarnya hanyalah bentuk penebusan dosa atas keegoisannya serta ambisnya dalam mendapatkan kekuatan. Dan seluruh kepercayaan dari orang banyak dengan menyebarkan kebohongan seperti itu hanya untuk bisa menjadi dewa. Ia menambahkan bahwa hal ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Balero Pelindung saat ini, yaitu mencari kepercayaan dari para Masro untuk memperluas kekuasaan dan kekuatan dengan mengatasenamakan keadilan. Terakhir ia mencoba merayu Sian Rensui agar mau bergabung dengannya di sisi kegelapan. Karena ia tahu kalau di dalam hati Sian Rensui juga menyimpan kegelapan. Ketika ia merasa kalau Sian Rensui sudah sepenuhnya ia kendalikan, tiba-tiba Sian Rensui berhasil bangkit dan segera kembali melakukan perlawanan. Sehingga cerita akhirnya Sian Rensui berhasil membalikan keadaan dengan merilis ke roh kedelapan kebangkitan cahaya. Ia sudah memahami kepercayaan dari Dewa Malaikat yang sesungguhnya, sehingga ia sanggup menghapuskan kegelapan dengan kekuatan cahaya. Alhasil setelah ia sukses mengalahkan kegelapan di dalam hatinya, ia pun dengan mudah sanggup mencabut pedang Dewa Malaikat yang menandakan berakhirnya ujian tahap ke-7. Sekarang mari kita lihat situasi di Bulau Dewa Laut, di mana ujian tahap ke-7 Tang San mencabut Trisula Dewa Laut akan segera dimulai. Namun, Bos Aisy menegaskan kalau ujian ini bukan cuma soal mencabut senjata Trisula, melainkan untuk mendapatkan pengakuan dari Tuan Dewa Laut itu sendiri. Begitu Trisula sudah Tang San pegang, ia merasakan sensasi terbakar yang luar biasa kuat. Panas yang tidak biasa, bahkan ia merasa kalau kekuatan jiwanya juga ikut terbakar. Namun, demi melawan kekaisaran Rok Lidun dan juga demi menghidupkan kembali Xiaowu, ia tetap berusaha keras untuk tidak melepaskan genggamannya dan terus menarik. Tepat di belakangnya, Ning Rongrong juga berupaya membantu dengan memberikan dukungan pagoda cahaya kibau. Sementara Xiaowu yang tidak bisa memberikan dukungan apapun, memilih kembali bersatu dengan tubuh Tang San untuk menemaninya. Sehingga cerita, Tang San menyadari kalau ini bukanlah ujian untuk menguji kekuatannya saja. Tetapi untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Trisula Dewa Laut, kunci utamanya adalah dengan memahami tekad dari Dewa Laut yang sesungguhnya. Kekuatan Laut memanglah sangat menakutkan dan mengerikan, namun di tangan Tuan Dewa Laut justru bisa menjadi sangat lembut dan penuh dengan kedamaian. Jadi, Tang San sekarang paham bahwa tekad dari Trisula Dewa Laut adalah untuk melindungi serta memelihara seluruh kehidupan laut. Pada akhirnya setelah memahami tekad dari Sang Dewa Laut tersebut, Tang San pun telah berhasil mencabut Trisula Dewa Laut sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, diperlihatkan bahwa benda pusaka piramida lautan dunia miliknya terlihat bersatu dengan Trisula tersebut. Di alam bawah sadarnya, Tang San bertemu langsung dengan Tuan Dewa Laut. Dewa Laut mengatakan kalau Tang San telah melakukannya dengan sangat baik. Namun menjadi dewa hanyalah sebuah permulaan, karena kelak di masa depan Tang San pasti akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat. Terakhir, ia menganggap kalau Tang San lebih beruntung dari dirinya karena memiliki Xiaowu yang selalu setia bersama menghadapi kesulitan. Dengan ini, Tang San pun dinyatakan lolos dalam ujian tahap ketujuh dan berhak menggunakan senjata Dewa Trisula serta mendapatkan hadiah berupa ketertarikan Dewa Laut yang bertambah sebesar 50 persen, sehingga totalnya kini menjadi 85 persen. Sementara untuk Ning Rongrong yang telah sepenuhnya menyelesaikan ujian Dewa Laut tingkat tertinggi level 7, berhak menerima otoritas dari pemuja kedua. Kekuatan roh meningkat sebanyak tiga level, serta mendapatkan dua cincin roh pemberian Tuan Dewa Laut dan penambahan batas setiap cincin roh sebesar 5.000 tahun, sehingga dapat kita lihat cincin roh Ning Rongrong yang awalnya kuning menjadi ungu, cincin yang awalnya ungu menjadi hitam, dan karena sudah menembus level 80, ia juga langsung memperoleh cincin merah sebagai cincin roh kedelapannya. Bo Saishi lalu menjelaskan bahwa Ning Rongrong harus bertanggung jawab untuk membantu Dewa Laut. Sempat terjadi insiden, Tang San pingsan dan tubuhnya nyaris tertimpa Trisula Dewa Laut. Bo Saishi pun langsung bergerak cepat untuk menahannya yang kemudian dibantu oleh Ning Rongrong. Jelas saja Tang San jatuh pingsan karena benar-benar sudah kehabisan kekuatan roh. Bo Saishi kemudian menjelaskan saat berada di tangan Tang San, berat Trisula Dewa Laut sekitar 50 kg. Namun begitu dilepaskan, beratnya akan naik drastis hingga mencapai 50.000 kg. Sehingga cerita setelah siuman, Tang San bersama yang lain segera meninggalkan Aula Dewa Laut untuk menemui teman-temannya di luar. Bo Saishi mengatakan kalau mulai sekarang Tang San berhak menggunakan senjata Trisula Dewa Laut, namun kekuatannya harus Tang San pelajari sendiri. Sekarang tiba saatnya untuk melihat ujian tahap ke-8. Syarat lolos adalah kultivasikan dua roh pelindung sampai keduanya mendapatkan sembilan cincin roh, melengkapi seluruh tulang roh, menghidupkan kembali rekan yang menemaninya ujian, dan membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan batas waktu penyelesaian seluruhnya adalah 5 tahun. Tentu hal ini membuat Tang San sangat senang karena menghidupkan Xiaowu kembali juga dimasukkan ke dalam syarat lolos ujian Dewa Laut tahap ke-8. Ditambah lagi, Bo Saishi juga menjelaskan kalau ada sebuah cara untuk menghidupkan Xiaowu tanpa harus melepaskan cincin roh yang sudah bersatu dengan jiwa Tang San, yaitu dengan memanfaatkan cahaya dari Dewa Laut, namun untuk lebih jelasnya nanti akan Bo Saishi beritahu ketika Tang San telah berhasil mencapai Fenghou Daoluo. Sebenarnya tantangan tersulit adalah menghadapi seluman Raja Paus Iblis Laut Dalam karena kultivasinya yang sudah hampir mencapai jutaan tahun. Dulu kalau bukan karena kekuatan dari Tuan Dewa Laut yang menakutinya, pasti rombongan Tang San tidak akan bisa selamat. Mengingat Tang San adalah penurus dari Sang Tuan Dewa Laut membuatnya tidak terikat dengan aturan apapun, sehingga jika perlu Tang San boleh saja meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk berkultivasi di luar. Bahkan Tang San juga diperbolehkan untuk membawa teman-temannya. Namun nanti ia juga harus membawa teman-temannya kembali ke Pulau Dewa Laut karena ujian ke-9 masih membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Dan tentu saja mereka tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, mengingat batas waktu penyelesaian ujian tahap ke-8 yang sangat panjang, sehingga mereka bisa menggunakan waktu ini untuk kembali ke daratan. Nah, itulah tadi plot cerita Dengua Soul Land sampai episode terbarunya, yaitu episode 202. Untuk kedepannya, pasti channel ini akan semakin jarang mengupload video pembahasan mengenai Soul Land karena memang satu episode terbarunya hanya di-update satu minggu sekali. Jadi rekomendasi dari saya, kalian tidak perlu menunggu Soul Land di channel ini karena kalian bisa mengikutinya secara langsung di aplikasi WTV yang akan di-update setiap hari Sabtu untuk episode 203 dan seterusnya. Kalian juga bisa komen di video ini kira-kira film apa lagi yang cukup menarik untuk kita bahas di channel ini ya. Saya Felix, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.